Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali bersama Reti ya Ini tadi Pagi-pagi Alhamdulillah banget Aku udah dikasih rezeki sama majikan Ini uang ada 9.000 dolar ya teman-teman Alhamdulillah banget Pagi-pagi udah dikasih uang 9.000 dolar setara Kalau uang Indonesia 18 juta ya teman-teman Masya Allah Alhamdulillah banyak banget Tetapi Ini tadi Aku itu sebenarnya dikasih gaji Sama uang untuk Membayar lesnya si bocil Dan juga Asuransinya Maminya si bocil gitu ya Jadi total semuanya tadi pagi itu Yang dikasihkan yaitu 9.000 dolar ya teman-teman Plus gaji aku Sebenarnya gaji aku itu Juga telat teman-teman Ngasihnya Kalau masalah gaji telat itu Udah hal biasa ya Udah semua mayoritas pasti Mengalami ya Semula gaji aku itu seharusnya tanggal 1 Tetapi Ini ngasihnya pada tanggal 3 ya teman-teman Telat 2 hari gitu Kalau masalah telat itu Semuanya banyak yang telat Jadi Yang telat 2 hari 3 hari itu Udah hal biasa ya teman-teman Jangan dipermasalahkan Yang penting kita gajian utuh gitu Alhamdulillah banget ya Jadi Kalau untuk gaji kita itu Gaji aku Tadi itu karena aku ada Uang lembur gitu Gaji aku Ada 5.000an gitu ya Plus lembur Ini tadi Terus Buat bayar les si bocil Dan juga asuransi si bocil Ntar si bocil les itu Waktunya bayar Terus aku yang disuruh bayarin gitu Bantu bayarin Dan ntar juga aku ada belanja Buat belanja makanannya si bocil gitu ya teman-teman Wah ini 9.000an Kalau milik aku semua Oh Pasti udah banyak uangnya Karena kalau dirupiahin 9.000 dolar itu bisa menjadi Dolar sekarang 18 juta ya teman-teman Banyak Tapi sudah sangat bersyukur dengan gaji kita Ya Alhamdulillah Seberapa pun gaji kita Kita syukurin Insya Allah Berkah teman-teman Pokoknya kalau Si bocilnya Si bocil Maminya si bocil itu Repot gitu ya Masalah hal les si bocil Atau bayar apa Gitu aku yang disuruh ya teman-teman Pulang santar les si bocil ya Ini aku mau ke mall Yang dekat sekolahnya si bocil itu Disini banyak hang date ya teman-teman Aku mau belanja Makanan si bocil ya Sama aku sendiri Juga mau lihat-lihat Sebenarnya di mall dekat rumah itu ada Tapi gak begitu lengkap ya Jadi aku jalan ke mall yang dekat sekolah Hanya si bocil gitu Kalau disini banyak orang ya Kalau di Hongkong itu Banyak orang jalan Mayoritas orang-orang itu pada jalan ya Jadi jarang ada sepinya Kalau jalan itu Ini aku udah nyampe mall yang dekat Sekolahnya si bocil itu ya Tapi ini aku masih jalan mencari Tempatnya toko Jepang itu ya teman-teman Karena aku juga belum tau tempatnya Belum pernah kesitu Cuma dikasih tau sama majikan aku Katanya dekat McDonald gitu Yaudah ini aku cari-cari ya Dan katanya itu Tokonya itu besar banget Mallnya itu besar tempatnya yang toko Jepang itu Lalu akhirnya aku ketemu sama tokonya ya Dan ternyata tokonya itu besar banget Dalamnya itu semuanya itu lengkap Lalu aku langsung menuju ke tempat Makanannya si bocil Aku ambil sup Sebenarnya supnya itu berbeda-beda rasa Tapi aku itu gak bisa baca tulisannya ya Karena semuanya itu Cina Jadi aku gak bisa baca Aku juga bingung mau ngambil yang mana Terus disitu juga banyak yang habis Kalau stok makanan Karena yang beli itu bener banyak banget Kalau disitu itu Karena harganya itu murah Semua itu 12 dolar Pokoknya kalau di toko Jepang ini Murah banget Ini seperti toko Daiso Terus toko Ion Jepang itu ya Pokoknya ini murah-murah Mayoritas semua itu 12 dolar Terus ada yang agak besar itu harganya 25-30 gitu ya Dan ini buat make up ini pun juga murah banget Ini 12 dolar Aku juga ambil ini Karena bener kalau made in Jepang itu Bagus ya disini itu Dan kalau 12 dolar itu murah 12 dolar itu kalau uang Indonesia setara 24 ribu ya teman-teman Pokoknya ini semuanya banyak banget Apa saja ada Kalau disini itu lengkap ya Kalau di dekat flat aku itu Nggak begitu lengkap Dan ini aku juga menemukan Tobas yang kece Ini buat food prep itu ya Itu semuanya itu kece-kece banget Disitu itu semuanya itu 12 dolar ya teman-teman Ini aku baru nyampe rumah ya teman-teman Dan pada akhirnya Aku kilaf lagi teman-teman Kilaf harus belanja lagi tadi Pokoknya kalau masuk di toko Jepang Atau Ion ya tadi yang aku masukin itu Kalau disitu mau nggak kilaf Nggak bisa Tadi padahal itu Niatnya cuma beli apa ya Makanan si bocil kayak Sup-sup gitu ya Eh akunya malah kilaf barang-barang yang lain ya teman-teman Ini aku bukain ya Apa saja yang udah aku beli Dan aku tadi belinya itu habis 132 Karena ini murah semua yang aku beli Semuanya itu harganya 12 dolaran semua ya Ini tadi murah semua yang aku beli Ini ya teman-teman barang-barang yang udah aku beli tadi Dari toko Jepang atau Ion ya Aku beli alat makan tempat Apa food prep itu ya Dan aku tadi cuma beli 4 ya ini Yang kecil 3 Terus yang besar itu 2 Padahal ini Kalau dari Jepang itu Bahan dari Jepang itu kan bagus banget ya Ini yang kecil Yang kecil pun itu bagus banget Putih Tadi kok cuma beli 3 ya Sampai rumah kok pingin beli lagi Ternyata ini bahannya bagus banget Dan ini murah ya Cuma 12 dolar Ini di toko Ion Jepang itu ya teman-teman Aku belinya Tadi ini tokonya besar banget Dan banyak banget milihannya Dan aku juga beli alat makeup Ini cuma 12 dolar Ini juga Jepang ya Terus aku juga beli ini Buat sikat-sikat itu Dapur Ini juga 12 dolar Dan aku juga beli bat kupas itu ya Ini juga 12 dolar ya teman-teman Pokoknya ini tadi murah-murah Yang aku beli Dan aku juga ada beli Makanan basi bocil Tadi itu aku mau beli sup yang Telur itu ya Tapi gak ada semua Untuk sup-supnya Makanan Jadi aku cuma beli 3 Basi bocil ini ya Ini bocil suka banget Buat bikin mie Udah aku tadi cuma beli Dapat segini Habis 132 Semuanya ini tadi 12 dolar semua ya teman-teman Supnya ini juga 12 dolar Padahal aku tadi niatnya Juga mau nyari sup yang mau Aku bawa ke pulang Indonesia Tapi Stok makanan lagi kosong Karena banyak banget yang beli ya Dan yang lebih suka lagi ini aku Ini bener bahannya bagus banget Dan murah banget 12 dolar satunya Sebesar kecil sama harganya 12 dolar ya teman-teman Ini sudah jam setengah 6 ya Aku ini Jalan menjemput si bocil Tapi ini aku mau lewat Pasar kering ya Karena mau lebaran Jadi pasar keringnya itu Agak rame gitu ya Agak banyak barang-barang Untuk lebaran Lebaran Cina Kayak pajangan Cina Terus bunga-bunga Kalau lebaran Cina itu Cenderung ke bunga-bunga gitu Yang sebelah sini Ini cenderung buat beli makanan Gitu ya Yang di depan sana itu Pasar Barang plus ya Kayak ikan Sayur gitu Ini bunga yang di depan itu Kalau disini lebaran Cina itu Cenderung ke bunga anggrek ya Bunga anggrek pasti banyak banget Banyak banget bunga anggrek Semuanya bunga anggrek Cenderung semua itu Semua penjual bunga ya Kembali rekomba anggrek Sampai anggrek